Halo teman-teman YouTube, balik lagi bersama gue Al di channel AmiTimes Dan di depan gue udah ada produk dari Yupin Ini adalah Edon E360 Tower Fan Ya sebenernya ini adalah kipas angin Yang bentuknya tuh sebenernya unik Makanya kenapa gue pengen nge-review ini Dan seperti apa bentuknya, fungsinya seperti apa juga Kita bumper dulu Jadi si Yupin ini masih satu anak atau satu tingkatan Bapaknya itu si Xiaomi Yang sama seperti si Next Tool yang kemarin kita review Untuk penyebutannya ya sama lah Kayak kalian nyebut si Xiaomi Poco atau Xiaomi Redmi Nah kalau ini adalah Xiaomi Yupin Untuk si Edon Tower ini, dia punya dua varian warna Itu ada warna green yang kita review kali ini Dan juga ada warna white Dan untuk harganya sendiri, ini ada di harga 1,8 Ya sama kayak namanya, Edon Untuk sebuah kipas, harganya sampai 1,8 Masih terjangkau lah daripada yang pernah di-review sama si Gadgeton itu Apa yang nama kipasnya? Lupa gue Sampai harganya 13 juta Nah ini 1,8 juta Kalian mendapatkan pengalaman yang unik untuk sebuah kipas Oke, kita unboxing dulu untuk si boxnya Oh iya, sebelumnya gue mau jelasin dulu Ini boxnya ya, kayak ginilah Nah disini ada gambar kipasnya Lalu disini ada keterangan-keterangan nih Kalau kipasnya ini sebenarnya bentuknya kayak rubik gitu ya Jadi dia bisa disusun bertingkat-tingkat Lalu disini ada keterangan mengenai kompartemen ya Dia nggak terlalu banyak makan tempat Dan dia bisa berputar secara 360 derajat Nah itu dia keunikan dari kipas ini Lalu dia tidak mempunyai suara yang bising Atau noise-nya itu nggak terlalu kencang Nanti kita tes Lalu dia juga ada fitur remote-nya Dan dia ada filter ya Buat dibongkar atau untuk dibersihkan Lalu untuk bagian sisi kirinya Disini ada keterangan mengenai gambar tingkatan dari si kipas ini Lalu ada putaran porosnya Dimana dia putarannya itu ada di 120 derajat untuk satu kipasnya Lalu untuk bagian sampingnya sama Dan bagian sampingnya polos begini aja ya Oke untuk powernya sebesar 2V 2000mA Lalu untuk powernya sendiri Dia memakan konsumsi daya sebesar 20W Ya cukup hemat listrik ya lah Kalau hanya untuk 20W aja Oke kita unboxing dulu Oke dan itu dia untuk isi packagingnya Kita pinggirin dulu dusnya Buat yang pertama nih disini kita bakal mendapatkan Buat tatakannya Dia tuh tatakannya bentuknya seperti ini ya Kayak wajan Dan disini ada putaran rotasinya Dia juga disini ada button Dan ini udah touch control Lalu ada 3 buah fan Yang ini bisa kita customable Kita mau pakai 1, 2, atau 3 sekaligus Nanti itu bentuknya kayak disusun-susun gitu Lalu disini juga ada remote-nya Nah ini untuk remote controlnya ya Kita bisa ngatur kipas ini dari jarak jauh Dan juga ada buku manual booknya Lalu tidak lupa juga dengan ada adapter powernya Nah dia menggunakan akinya yang gepeng gini ya Jadi kalian harus tancapin tambahan converter lagi Disini untuk powernya itu dia ada di 2V 2000mA Cukup tinggi Oke pertama gue mau kasih tau Gimana cara si kipas ini itu dirakit Nah disini tuh ada semacam kayak pin gitu ya Dimana pinnya itu dia bentuknya ada 2 buletan seperti ini Dan juga ada jarum panjangnya gitu Dan disini ada tanda panahnya Jadi tinggal disamain aja Di bagian si wadahnya ini Jadi kipas ini tuh bisa kita rakit-rakit seperti ini Oke untuk sistem penguncinya ini lumayan Dan buat yang pertama kali kayak gue mungkin agak bingung ya Untuk kunci gimana Jadi kalian tuh tinggal masukin aja ininya Ke bagian wadahnya Lalu diputar ke kanan sampai ke lock ini Ini udah nyatu Sebenernya bisa kalau misalnya kalian pakai satu gini Lalu untuk remote-nya Dan remote ini juga bisa kalian taruh di atas Seperti ini tinggal diputar aja Kayak nutup blender seperti ini Untuk ukuran kipasnya ini Dia itu satunya seperti ini Dia ada di ukuran 30cm Lalu untuk diameter sendiri Dia ini diameternya ada di ukuran 13cm Dan kalau misalkan digabungin Ditumpuk jadi 3 seperti ini Nah maka dia tingginya itu ada di 1m Dan untuk bobotnya Kalau misalnya ditotalin Total beratnya hingga 5km Di 5kg Ya cukup berbobot Cuman yang nggak terlalu berat-berat banget Karena kita bisa mindahin secara satu-satu Mau dari mesinnya dulu Mau dari si kipasnya ini dulu Seperti itu Oke Untuk pertama kali Gue mau coba bikin 3 tingkat dulu ya Oke Seperti ini Untuk kipas dari si Edon Tower fan Ini kalau misalkan udah disusun Ya setinggi ini Ya melebihi di kamera lah Dia out frame bagian atasnya Dan yang jadi fitur menariknya Dia ini kipasnya Bisa di adjust untuk keluaran anginnya Seperti ini Jadi untuk yang di bagian bawah Kalian bisa atur Arahnya mau kemana Terus untuk yang bagian kedua Di sini kalian bisa atur lagi Arahnya mau kemana Dan untuk yang bagian ketiga Nah kalian bisa atur lagi nih Untuk keluaran anginnya Dan dari build quality sendiri Dia ini plastik ya Lalu Untuk di bagian Pembuangannya Dia bentuknya tuh Ada jaring-jaringnya seperti ini Bisa dibilang sih ini Cukup aman ya Kalau misalkan Di rumah itu Kayak ada anak-anak itu Terus kadang suka iseng kan Mainin kipas Gue rasa Untuk jari anak-anak ini Juga gak bisa masuk ya Karena ini Lubangnya itu cukup sempit Dan kalau misalkan Dilihat di bagian belakang ya Di sini tuh ada Pembuangan filter Dia itu ada Jaring-jaring meshnya Seperti ini Yang kalau misalkan Kalian mau bersihin Kalian tinggal cukup Lepas aja nih Baut yang ada di sini Lalu kalian buka Oke Aku mau contohin Nah Kalian cukup buka Bautnya aja Lalu Kalian buka seperti ini Nah ini filternya ini Bisa kalian cuci Kalau misalkan Debunya itu udah banyak banget Lalu untuk Fannya sendiri Bentuknya dia Silinder seperti ini ya Oke Kita tutup lagi Lalu untuk si remote-nya Kita bisa ngontrol Si kipas ini Menggunakan remote ini Dia udah Menggunakan USB type-C ya Untuk pengecasannya Dan di sini juga Ada baterainya Jadi tinggal Dinyalain aja Jadi kita bisa kontrol Melewati si remote ini Oke Kita coba langsung Kipas ini Apakah Anginnya itu Kencang Dan juga Nggak basic Ya kita coba aja Oke Oke Gue udah colokin ini Ke Alus listrik Dan ini Untuk remote-nya Kita tinggal pencet aja nih Tombol power nih Untuk menyalakan kipasnya Nah Maka dia akan ada suara beep-nya Dari segi anginnya sendiri Ini gue Untuk kecepatan kipasnya Gue pake di level 5 ya Dan kalau misalkan kita Rotasiin Kita puterin kipasnya Kalian cukup Pencet tombol ini aja nih Yang ini Nah ini Maka dia berputar Secara 60 derajat Maka dia bakal balik lagi Terus Kalau misalkan Mencet lagi Dia perputarannya Hingga 120 derajat Lalu kalau misalkan Mencet lagi Dia perputarannya Hingga 190 derajat Dan oke Ini kipasnya udah gue nyalain Yang dikatakan 310 derajat itu Seperti ini Untuk yang bagian atasnya Dia arahnya kesana Sedangkan untuk yang bagian tengah Dia udah ke arah sini Dan yang bagian belakang Maka dia Perputarannya Sesuai kalian naruh Dari si arah kipasnya ini Dan untuk pengaturannya Kalian bisa kontrol Mengelalui remote Yang sudah disediakan Di sini Untuk remote-nya Dia juga ada baterainya ya Harus di charge Dia menggunakan type C Lalu di sini Ada tombol plus minus Ini untuk Gedein atau kecilin Si kipasnya Yang maksimal itu Sampai Di level 12 Selanjutnya Di sini ada fitur timer ya Kalian bisa atur Untuk si kipas ini Mau nyala Hingga berapa jam Dan ada Fitur Mode-nya di sini Nah di sini terdapat 4 mode Yang pertama itu Mode normal Seperti ini Jadi kita bisa Kontrol Bebas Untuk gedein Kecilin si kipasnya Maupun si swingnya ini Yang kedua Ada mode sleep Dimana kalau mode sleep itu Dia level kipasnya itu Bakal otomatis Ke level 5 Tapi kita masih bisa Mengontrol Untuk semburan anginnya Yang mode sleep ini Mau di 180 derajat Atau mau stay Atau mau di 180 derajat Seperti itu Lalu untuk yang ketiga Di sini ada mode booster Dimana anginnya itu Bakal maksimal Ke level 12 Dan juga Kita masih bisa mengontrol Untuk arah Pembuangan anginnya Mau sehingga berapa derajat Dan yang terakhir ini adalah Mode full ya Dia itu untuk perputarannya Dia otomatis ya Dan untuk Arah putarannya Kita juga gak bisa kontrol Dia akan kekontrol Secara otomatis Dan Gue mau coba Buat ini ya Buat sejajarin Tombangan anginnya Nah ini udah Gue sejajarin ya Udah gue balikin lagi Supaya Gue bisa Tau nih Rasa anginnya tuh Kalau misalkan Di fullin Seperti apa Dan untuk nyalainnya Tinggal pencet aja nih Tombol di tengah Nah Ditahan Sampai bunyi beep Ini untuk yang Level 5 Kalau misalkan Gue mau coba Fullin sampai level 12 Ini anginnya ya Cukup terasa kenceng Ya kayak Kipas-kipas Pada umumnya lah Nah Si kipas ini Katanya Diklaim Dia punya Suara yang quiet Atau Suara yang Tidak terlalu keras Disini gue mau Coba ukur Untuk Db-meternya Dia itu Untuk kebisingan kipasnya Untuk yang Di level 12 Ini Dia ada Di berapa db Nah kalau misalkan Di mode penuh Seperti ini Ini tuh Tertera Ada di Rata-rata 7,7 db-meter Yang menurut gue Ini udah Cukup Ngeganggu ya Untuk suaranya Sedangkan kalau misalkan Kita pake mode Sleep Ini Yang kipasnya tuh Ada di level 5 Dia itu Untuk Suara Bisingnya Berkurang menjadi Rata-rata Ada di 48 db Yang menurut gue Kalau misalkan gue denger Secara langsung ini Ya gak terlalu Ngeganggu lah Untuk suara Noise kipasnya Terus kalau misalkan Untuk kecepatannya sendiri Kipas ini Diklaim Mampu berputar Hingga 6,1 meter per second Ya cukup Kenceng lah Untuk di level 12 Perputarannya itu Ada di 6 meter per second Nah Seperti ini nih Kalau misalkan Kita menggunakannya Secara 180 derajat Maka dia akan Berputar Hingga 180 derajat Nah Gue mau Rekomendasiin Sebenernya tuh Kipas ini cocok Untuk siapa sih Nah yang pertama Kipas ini cocok Untuk kalian yang Mempunyai ruangan Yang tidak terlalu lebar Jadi untuk Bagian si Mesinnya ini Untuk bagian wadahnya Dia ya gak terlalu Gede-gede banget Untuk bagian wadahnya Lalu Untuk bagian atasnya Dia juga Langsing ya Gak terlalu Ngelebar Ini cocok banget Buat kalian yang punya Ruangan yang sempit Lalu yang kedua Ini kipas ini cocok banget Buat kalian yang suka Pindah-pindah kosan Terutama untuk mahasiswa nih Yang suka pindah-pindah kosan Ini tuh Portable banget ya Kalian cukup Copot pasang aja nih Kipas ini Lalu kalian masukin ke kerdus Dan Yaudah cukup Kalian bawa aja gitu Gak usah Kalian tenteng-tenteng Satu full gitu Kalian cukup retelin aja nih Cukup copot-copotin Nah untuk yang ketiga Biasanya yang suka Rebutan kipas nih Kadang kalau misalkan Kipasnya lagi putar Ke sebelah sana Yang sebelah sana tuh Gak dapet Atau gerah gitu Nah si kipas ini cocok banget nih Kalian tinggal adjust aja nih Maka kipasnya bakal Bagian semua nih Putarannya Rotasinya Seperti itu Nah yang terakhir Kipas ini cocok banget Buat kalian yang Mau punya pengalaman baru Dan juga pengen punya kipas baru Gitu Ini si add-on ini Add-on tower ini cocok banget Buat kalian jadiin Koleksi baru di rumah Oke Mungkin untuk review gue Tentang si kipas ini Cukup segitu aja Kalau misalnya kalian Pengen beli kipas ini Langsung aja kunjungi Tokonya Mi Times Atau klik linknya ada Di deskripsi di bawah Gue Al Ciao